Yang pertama, reputasi dan akreditasi prodi. Hal ini adalah hal paling pertama yang teman-teman harus cari informasinya jika ingin memilih satu kampus. Karena kuliah atas kampus juga dipengaruhi oleh faktor ini. Yang kedua, kualitas dosen pengajarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari-cari kampus yang berkualitas itu, biasanya sudah ada di website program studi atau website perguruan tingginya. Jadi teman-teman bisa cek, bisa search dosen-dosen pengajarnya itu siapa dan hasil karya ilmiahnya itu apa saja. Yang ketiga, fasilitas kampus. Salah satunya adalah saran apa belajaran, perpustakaan, luang belajar, dan fasilitas lain yang mendukung teman-teman nanti ketika sudah berkuliah. Di sini juga biasanya sudah terpampang di dalam website program studi maupun website perguruan tinggi yang akan teman-teman tuju. Yang keempat, sesuaikan dengan passion kalian. Karena kalau misalnya nggak sesuai dengan passion kalian, ujung-ujungnya nanti kalian malah-males buat belajarnya. Ya kan? Yang kelima, sesuaikan dengan cita-cita. Terkait dengan yang sebelumnya, tentang passion, otomatis ketika kita sudah sesuai dengan passion kita dan sesuai dengan cita-cita kita, segala hal yang kita jalani akan jauh lebih semangat. Yang keenam, peluang karirnya. Hal ini juga menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena prospek kerjanya juga harus kalian ketahui dulu sebelumnya. Nanti kira-kira kualitas lulusannya seperti apa ya? Saya bekerja di mana ya? Itu juga menjadi pertimbangan kalian. Yang ketujuh, peluang dan perkembangan profesi di masa depan. Seperti kita ketahui ya, semakin berkembangnya teknologi, pasti juga akan menuntut profesi yang akan kita pilih nantinya. Jangan sampai profesi yang kita pilih itu akan tergerus zaman dan digantikan oleh profesi yang baru. Yang kedelapan, tidak ikutan teman. Nah, hal ini harus kalian perhatikan juga. Karena bisa jadi, kita tidak bisa sejalan dengan profesi tersebut. Misalnya, tidak sesuai dengan passion kita, tidak sesuai dengan cita-cita kita. Ini hati-hati ya, jangan sampai kita ikut ikutan sama teman. Yang kesembilan, sesuaikan dengan kemampuan finansial. Salah satunya adalah pertimbangan biaya kuliah. Tapi jangan lupa, ada beberapa pertimbangan lain di belakang itu. Misalnya, untuk teman-teman yang jauh dari lokasi tempat kuliahnya, harus ada uang kos, kemudian harus ada uang makan, dan lain-lain. Jadi, jangan sampai program studi atau kampus atau jurusan yang kalian pilih itu tidak sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Terima kasih telah menonton!